Dua orang bocah pemulung menjadi korban kecelakaan di jalan Dirgantara, Pondok Gede, Jakarta Timur. Keduanya tertabrak mobil SUV putih yang sedang melaju kencang dari arah Pondok Gede menuju Pinang Ranti. Akibat kecelakaan tersebut, sang kakak yang berumur 10 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah di bagian kepala. Sementara adiknya yang berusia 7 tahun dipawa ke rumah sakit terdekat. Menurut saksi mata, kedua anak itu tertabrak mobil SUV putih saat sedang menyeberang jalan. Sementara itu untuk penghudi serta barang bukti telah diamankan. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani petugas Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton!